Dalam arus mudik lebaran tahun ini, jalur melalui lintas selatan Jawa Barat menuju Garut Selatan dan Bantul, Yogyakarta terus diperbaiki. Perbaikan difokuskan pada pengasmalan dan perbaikan jalan yang amblas. Perbaikan jalur mudik lintas selatan Jawa Barat oleh PUPR Provinsi Jawa Barat di jalur Cidaun, Ciri Anjur Selatan di Kebut. Perbaikan memfokuskan pada pengasmalan dan penutupan jalan yang amblas. Jalur lintas selatan ini merupakan alternatif yang biasa dilalui para pemudik untuk menuju ke Bupaten Garut, Tasik Melaya, Pangendaran, sampai Bantul, Yogyakarta, jika jalur di kawasan selatan terutama Pantura dan Nagrek, Macet. Perbaikan jalur mudik ini akan terus dilakukan sampai 7 hari jalan lebaran. Tim PUPR Provinsi Jawa Barat memfokuskan penambalan dengan menyisir jalan yang berlubang di jalur mudik lintas selatan Jawa Barat ini. Para pemudik yang akan menuju ke Bupaten Garut dan Tasik Melaya sampai Bantul, Yogyakarta bisa melalui jalur alternatif ini. Selain jalan yang sudah bagus, dipastikan para pemudik tidak akan mengalami kemacetan karena jalur alternatif ini tidak sering dilalui kendaraan pemudik. Dari Setiawan, Bandung TV